Intro Halo, saudara-saudara, saya ada di Vipro Auto Care SCBD Mau ngapain? Ikutin makan ya Keren sekali, sungguh terang benderang dan menyenangkan mata melihatnya Halo, sobat Vipro Nah, kali ini aku, Firda Kali ini Firda sedang kedatangan special guest kita Yaitu Stand Up Comedian Indonesia, yaitu Kang Soleh Halo, Firda, halo, sobat Vipro Nah, kali ini Firda ditemani Kang Soleh buat ngobrol seputar dunia otomotif nih kami Iya, secara singkat aja sih Nah, Kang Soleh sendiri, jauh gak sih, Kang? Dari rumah ke sini? Kesini deket, saya ada daerah Jakarta Selatan, jadi gak jauh lah disini Deket ya, Kang Soleh Raman? Ngomong-ngomong, teman-teman, kita sedang ngobrol di outlet Vipro yang ada di Sudirman SCBD ya? Iya, daerah gaul sekali Sudirman Central Business District Dulu di atasnya tempat dugem, hits, 90s Oh, pernah ya, Kang? Enggak, saya tahu aja dari teman-teman Oke, oke, oke Oke, ini langsung aja ke pertanyaan ya, Kang? Iya Tapi aku sebenarnya mau cerita sedikit nih, Kang Untuk di 5 tahun aku kerja di Vipro ini kan Kendaraan pertama yang aku punya adalah motor Honda Beat Iya Dan yang pastinya aku juga punya impian buat beli mobil nantinya Amin Iya, amin Nah, boleh cerita sedikit gak sih pengalaman Kang Soleh Atau awal berkarir tuh kendaraan pertama yang Kang Soleh punya tuh apa ya? Kalau saya pertama kali ke Jakarta, waktu itu kan Belum bawa kendaraan naik bus ya dulu Waktu pertama jadi wartawan Naik Metro Mini Dari mana Cikoko, Pancoran sampai ke Sarinah Tamrin itu naik berapa dulu? Masih transportasi umum ya? Iya, 507 apa berapa nomornya tuh? Saya lupa itu nomor berapa tuh busnya Dulu itu Tapi waktu tahun 2009 Saya ngeridit rumah itu di daerah Depok Ke kantor di Ampera agak jauh terus biar ngirit Akhirnya saya bawa motor saya dari Bandung Motor yang saya pakai dari kuliah Jadi kalau bisa dihitung sih mungkin Pertama bawa kendaraan ke Jakarta Motor kedua saya dari Bandung Saya bawa Honda GL Pro Itu 2009 Sampai pas kalau dibilang kendaraan yang pertama saya beli sejak bekerja itu Mobil Toyota Rush tahun 2012 saya beli setelah stand up Terima kasih stand up comedy saya bisa beli mobil Toyota Rush waktu itu 2012 Nah untuk Toyota Rush ini nih yang pertama kali akan sore punya itu cara perawatan pertama yang akan lakukan di mobil Toyota Rush ini ya kan? Wah itu apa sih? Wah itu saya masih minim pengetahuan ya Saya nggak tahu bahwa nyuci apa Cuci aja? Ya mobil tuh harus dirawat Dipoles Atau misalnya ya di detailing Di awal-awal gimana nih? Santai? Cuci biasa aja Saya ke cuci mobil dekat rumah yang saya bawa mobil saya ke situ karena semprotannya kencang banget saya pikir wah ini kayaknya bersih ini Shot Tapi belakangan saya baru tahu bahwa kan disana ternyata pakai sabun colek Kalau saya lihat apa di embernya tuh suka dia dipencet sama tukang itu sabun colek banyak Terus saya bilang oh nggak apa-apa lah bukan buat badan manusia ini sabun colek ya kan sabun colek yang buat piring Awal-awal ya Iya pokoknya itu saya selama Toyota Rush nggak pernah detailing-detailing apa Terus Maklum ya teman-teman Pokoknya asal steamnya kenceng saya percaya Yaudah yang penting bersih gitu ya Kayaknya dakinya hilang deh kalau di Baru iya itu kan baru saya tahu pas Saya ganti ke Fortuner terus saya pasang protection apa sih coating disini baru dikasih tahu Kan pas nanya ini cuci mobilnya kemana mas Ya apa yang biasa terus dikasih tahu kalau bisa cuci mobilnya jangan yang sembarangan Sembarangan itu gimana ya Saya suka pakai apa sabun colek Jangan Terus Pantusan itu mobil Rush ini kan saya jual ke adik saya Terus adik saya bilang mobil jamuran banget Efeknya lah ya Pas sama dia baru dirawat Di detailing segala macam sampai jamurnya hilang Oke jadi memang pertama kali Kang Sole ini punya mobil itu memang Rush itu dari awal-awal karen Iya saya boro-boro dulu apa Nyuci detailing-detailing kadang-kadang misalnya abis pergi makanan juga nggak yang misalnya rajin saya bersihin Belakangan kan setelah Fortuner dan ini saya suka apa beres pergi-pergi kalau abis makan-makan langsung saya bersihin Bersihin apa sendiri di vakum apa segala macam soalnya yang ras itu saya jarang bersihin sampai Ada kecual-kecual gitu Aduh di interiornya ya Iya keluar dari AC gitu Ih apa ini kecual-kecual kecil Oke 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 kalau gitu Jadi memang pengalaman tuh banyak ya pokoknya kalau punya mobil pertama kali Nah kalau untuk soal bicara soal hobi nih Kang Sole nih Sekarang nih hobinya Kang Sole sama dulu apakah masih seputar dunia otomotif atau sekarang udah pindah hobi lain? Masih sama apa cuma sekarang ya ini aja apa kebeli yang dulu nggak kebeli gitu aja hobinya sama Sekarang ikut-ikut nggak sih kayak riding atau apa gitu Iya saya kadang-kadang kalau ada waktu riding apa gitu lah ya paling seminggu sekali riding dalam kota lah Manasin motor biar akinya nggak tekor Oke kalau gitu itu ada pertanyaan singkat ya teman-teman untuk biar nggak panas aja ini Nah sekarang waktunya kuis nah oke teman-teman iya waktunya kuis ini nggak ada penonton ya Anggap aja ada penonton ya Kang Waktunya kuis obat Vipro Oke kali ini aku ada satu pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan dari tim kita Vipro Diambil satu aja dan pertanyaan apa silahkan dijawab sesuai Kang Sole aja Oke apa nih teman-teman pertanyaan? Apa sih terinspirasi dari mana fashion Doc Mart? Oh Doc Mart itu ya karena saya suka musik sik-sik musik aku suka musik kamu suka Tolong kasih Dekson ya ini Sebenarnya suka musik tau kan lagu itu? Ah Tau kan lagu itu? Ah Tau lah Tau lah Tau kan? Tau nggak? Tau ya nanti masukin ya Ya tolong masukin lagu itu ya dito ya karena sik-sik musik aku suka musik Gimana? Ya itu kalau Doc Mart ya karena suka musik kan Doc Mart itu identik apa dekat dengan fashion musik jadi plus dari dulu dari apa suka Doc Mart tapi belum mampu kebeli dulu cuma bisa Sekarang udah kebeli lah ya? Alhamdulillah sudah terwujud Dulu seneng Doc Mart tapi nggak mampu beli karena mahal apalagi waktu masih jadi wartawan jangan ke Doc Mart fans aja mahal Sekarang baru-baru bisa kebeli Doc Mart tahun 2011 pas udah stand up jadi kalau suka Doc Mart ya inspirasinya karena suka musik dan banyak band-band yang saya suka itu pada pakai Doc Mart dan kalau Doc Mart itu apa ya resmi bisa santai bisa Bisa ke semuanya Iya dipakai nonton konser di lapangan oke dipakai di acara formal nggak akan salah gitu Satu lagi pertanyaan Oh lagi? Request dari Rohan Lagi-lagi Kayaknya mereka ketagihan sama jawaban Kang Sole ya kan? Iya 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 Oke, satu lagi untuk pertanyaan dari tim kita buat Wah ini dilakban nih segala Capa? Coba? Tengok, 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 tengok Oke Kalau tadi tentang Doc Mart sekarang apa nih? Agak random ya pertanyaan Kang Sole meninggalkan dunia jurnalistik dan memilih Oh kenapa meninggalkan dunia jurnalistik dan memilih stand up comedy? Kapan akan buat stand up, oh yang kedua itu Kenapa saya meninggalkan dunia jurnalistik karena ya Sekarang juga majalahnya juga udah pada bubar Terus kenapa memilih stand up comedy? Ya karena ini selain menyenangkan juga menghasilkan Menyenangkan dan menghasilkan Iya yang penting itu menyenangkan dan menghasilkan Ini menyenangkan dan jauh menghasilkan Terus kapan bakal bikin stand up show sendiri? Mungkin 2024 ya saya mau buat itu Berarti stand up show apa spesial show saya yang ketiga Dulu yang pertama tahun 2015 apa Pokoknya saya pertama bikin majelis tidak alim Yang keduanya dibilang enak yang memang enak Nanti kan 2024 saya bikin spesial show saya sendiri Ya apa judulnya tunggu aja mudah-mudahan saya ada materinya Amin Oke deh kalau gitu Nah ini sebelum menutup podcast kita hari ini Mau nanya lagi di seputar otomotif ya Kang soalnya kalau untuk sekarang Kalau waktu awal-awal kan memang gak tau nih cara rawat mobil gimana Kalau untuk sekarang akan lebih detail gak sih tentang rawat mobil Atau masih termasuk yang yaudahlah santai masih santai Oh saya lebih lebih perhatian sekarang ya makanya apa sejak dari yang Fortuner kemarin Terus sekarang yang Coralacross saya pakai coating itu juga ya bukti bahwa saya lebih apa Lebih aware jadi sebelum ya maksudnya ketika baru beli langsung saya coating biar minimal kan Ya minimal kan melindungi dari jamur-jamur tuh kan kalau di coating kalau gak di coating Makanya saya baru tahu tuh pas udah mobil kedua ini mas di coating tuh buat bukan cuma semata-mata biar terlihat bagus ya tapi ternyata buat melindungi jamur Ya terus kalau lagi waktunya agak senggang saya cuci mobilnya bukan cuma cuci ya sekalian di detail ya gitu lah lebih sadar dirilah Lebih detail ya Kang ya kalau untuk sekarang Ya lebih ini lebih mengerti lah Nah ini kan kalau mobil ini kan udah masuk ke Vipro nih sekarang ya Ini ada rencana apa sih setelah mobil keluar ini mau dibawa kemana nih mobil hasil perawatan Vipro Ya mau dibawa biasa aja sama menemani hari-hari saya antar jemput anak istri Menemani keseharian kantor Saya kan passionnya transportasi memang saya passionnya transportasi Transportasi mengantar anak dan istri Oke deh ini kan untuk bahas soal seputar otomotif ini udah selesai teman-teman Terima kasih banyak jawaban dari Kang Solek Sama-sama loh terima kasih sobat Vipro Terima kasih Semoga nginspirasi bagi teman-teman kalian semua Dan jangan lupa aku mau infoin lagi kalau jangan lupa like dan subscribe di YouTube channelnya Vipro Jangan lupa di follow juga TikTok dan Instagramnya di Vipro.auto.care Like dan subscribe Like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Oke hingga lagi itu terima kasih Kang Solek juda called K commentary juda champions Head